Timmy adalah jenis robot rumahan baru yang memakai kecerdasan buatan untuk melakukan semua yang bisa dilakukan perangkat pintar kita dan juga hal lainnya. Timmy bisa mengikuti pemiliknya seperti anjing yang setia atau pelayan robot dari satu kamar ke kamar lain. It has a similar interface similar to Alexa and Google, like you just saw if you ask it, say hey Timmy, it will pop up and allow you to make commands or ask it questions. Robo Tim, perusahaan rintisan berbasis detail AFIF yang menciptakan Timmy, membanggakan sistem navigasinya yang menggunakan 16 sensor berbeda. Sensor kedalaman, sensor jarak, lidar, metode penginderaan jarak jauh yang memakai cahaya pulsa laser untuk mengukur jarak variabel. Timmy menjelajah sekelilingnya dan membuat peta dua dimensi yang memungkinkannya mengingat lokasi. Robot memanfaatkan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi dan melacak pemiliknya. Timmy juga bisa melangkah lebih jauh sebagai robot telepresence, artinya kita bisa menelpon dari jauh dan wajah kita akan muncul di layar Timmy. Ini berguna untuk membacakan cerita pengantar tidur bagi anak-anak saat kita melakukan tugas perjalanan kantor misalnya. Robot juga bisa menjadi semacam teman bagi orang-orang kesepian. Menurut pendiri perusahaan ini, pada kenyataannya, kesulitan neneknya memakai ponsel pintarlah yang mengilhaminya membuat robot ini. Timmy bahkan juga bisa bercanda. Menurut robot Tim dengan beragam fungsi yang dimilikinya, maka robot pribadi seperti Timmy akan umum dipakai seperti halnya ponsel pintar dalam waktu empat hingga lima tahun mendatang. Dan mereka berharap robot buatan perusahaan mereka lah yang nantinya bisa menjadi yang terdepan di pasar. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!